Timnas U23 berhasil kalahkan Timnas Malaysia melalui babak Fidalti dengan skor akhir 4-3. Memenangkan pertandingan segi tersebut, Timnas Sepak Bola Indonesia menuduki peringkat ketiga dan memperoleh medali perungguda. Berikut laporan EJ Liga DF Agam dari Vietnam. Yang mempersa pertandingan sepak bola memperebutkan medali perunggusi Games ke-31 antara Timnas U23 Indonesia melawan Timnas Malaysia berlangsung dramatis. Di awal babak pertama tidak ada satu pun dari kedua Timnas yang berhasil mencatat bola. Namun di babak kedua Indonesia mengawali dengan pemain Ronaldo menciptakan satu gol. Kemudian di penghujung babak kedua pemain dari Malaysia juga berhasil menciptakan satu gol sehingga skor satu sama hingga babak kedua selesainya. Akhirnya diputuskan untuk menciptakan babak adu penalti antara kedua kesebelasan ini. Dan pada saat adu penalti Indonesia menurunkan lima pemainnya. Yang pertama ada Asnawi. Namun sayang Asnawi Mangkualam gagal untuk mencetak gol di babak adu penalti ini. Namun Ridwan Mohamad, Barcelido Ferdinand, Sadil Ramdhani, dan Mark Antony Klok berhasil mencatat gol masing-masing sehingga membuat skor akhir 4-3 menjadikan Indonesia pemenang dan berhasil merebut medali perunggusi untuk cabang olahraga sepak bola SEA Games ke-31. Dari Hanoi, Vietnam, Angelika Devagam, Sigit Negerola, ANYUS, laporkan.